Pemirsa dua tersangka dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko dilimpahkan Kejaksaan Negeri Merangin ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Merangin telah melimpahkan berkas dua perkara dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani Berman Saragi bersama rekannya Pevi ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 8 Agustus 2022 lalu. Ditetahui Berman Saragi selaku pengguna anggaran pada kegiatan jasa kebersihan tahun 2017-2021. Kemudian Pevi selaku pelaksana kegiatan atau pihak ketiga pada kegiatan tersebut. Dalam penyelidikan ditemukan jumlah tenaga kerja dan jumlah bahan kebersihan tidak sesuai yang tertera dalam kontrak. Diduga peran kedua tersangka melaksanakan kegiatan tidak sesuai kontrak. Sehingga ditemukan jumlah nilai pembayaran lebih besar dari nilai pekerjaan sebenarnya dengan kerugian negara sebesar lebih dari 648 juta rupiah. Gumas Pengadilan Negeri Jambi Yandri Roni membenarkan pelimpahan atas dua terdakwa tersebut. Para terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk perkara dari Merangin, ini ada, dari Kejaksaan Negeri Merangin adalah pula perkara tipikor yaitu atas nama terdakwa Dr. Firman Saragi, Master Kesehatan, identitas selanjutnya sebagaimana dalam dasaran yang merupakan pensiunan dari Direktur RSUD Kolonel Abu Gwani. Ya, dia menjabat pada tahun 2017 sampai 2021. Terdakwa ketuanya yaitu Feby Yonoka Binsapaludin, yaitu pihak swasta. Dakwaannya sama ada Undang-Undang Narkotika, eh Undang-Undang Tipikor tersebut, Pasal 2, Primer, Subsidernya Pasal 3. Iqbal, Cik TV, Laporkan.